Intro Salam jembat indikasi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati Kita bersuka cita, Tuhan memimpin akan kehidupan kita bersama Dan kita akan kembali dalam acara ngobrol ringan di acara podcast Bukti Buka Hati Dengan seorang anak Tuhan yang selama ini terlibat di dalam pelayanan Juga di dunia pekerjaan sebagai seorang kontraktor gitu ya Nah kami akan menyambut tamu kita yaitu Bapak Edi Susanto Apa kabar Pak Edi? Baik Mak Lim, baik Terima kasih loh Pak Edi, di tengah-tengah kesibukannya berkenaan hadir loh ya Ya Pak Lim, sama-sama Di acara kita kali ini kita akan bicara satu tema yaitu Christian View on Contractor Work Nah ini bicara soal bagaimana pandangan wawasan kekesenan kita berkaitan dengan dunia pekerjaan kontraktor Kira-kira begitu Pak Edi Pak Edi bisa cerita sedikit gak tentang profesi yang Pak Edi tekuni hingga hari ini? Ya jadi singkat cerita aja Pak Lim ya Jadi saya kan lolos di tahun 1990 Saya 4 tahun itu sempat bekerja sama dengan beberapa rekan ya Bekerja sama lah Sama-sama fresh graduate ya Kami merintis sebuah usaha itu kayak konsultan gitu ya konsultan struktur lah Nah baru tahun-tahun terakhir ke tahun ketiga kalau gak salah itu kami baru mulai terjun kontraktor Tapi karena ada beberapa perbedaan prinsip akhirnya gak bisa terus Nah tahun kelima sampai ke delapan itu saya bekerja sebagai profesional Jadi saya sempat di konsultan properti kemudian di perusahaan developer yang cukup besar ya Nah itu sampai sebelum krisis ya Jadi pas krisis itu Tahun 97-98 ya? 98 ya 98 akhir saya mengundurkan diri Jadi waktu itu kan saya posisi di Semarang ya Jadi anak saya pertama kedua lahirnya di Semarang ya Saya sempat 4 tahun di Semarang lah Waktu itu saya mengundurkan diri baru saya mulai pekerjaan kontraktor di Surabaya Nah itu dari tahun 98 akhirnya mulai 99 lah Sampai sekarang itu Pak Lim Sampai 2022 ini Latar belakang yang mendorong Pak Eti itu memilih profesi ini Apakah karena dulunya orang tua memang terlibat dalam pekerjaan kayak begini? Enggak sih Pak Lim Kok bisa kepikiran waktu kuliah ngambil apa ini? Sipil gitu? Iya Memang waktu itu ada masukan dari orang tua Dan pada sekitar tahun 86 itu yang paling populer waktu itu ya Kan profesi sebagai dokter dan sebagai Insinyur Insinyur teknik sipil terutama itu Karena di Indonesia kan belum banyak pembangunan Jadi saya waktu itu UMPTN Pilihan satu saya teknik sipil ITS Pilihan dua kedokteran UNER Nah ternyata saya masuk yang di pilihan satunya itu Karena memang milihnya Insinyur Pak Eti memang lulusan ITS? ITS ya Oh ya saya baru tahu nih ITS ya salah satu sekolah yang baik Ya di Surabaya paling Jadi dua-dua di Surabaya Jadi akhirnya masuk di situ Oke Ketika terlibat di dalam pelayanan Apa ya pekerjaan sebagai kontraktor sekarang ya Ini kan sudah Kalau sejauh saya ikuti kan sudah berkembang dengan Sangat luar biasa Sangat pesat lah saya bilang gitu ya Ya lumayan Nah Tahap-tahapan itu ya Selama mencapai sampai sekarang ini ya Tantangan atau apa yang menjalan Pak Eti bisa sampai sebut begitu? Ini panjang sekali ceritanya Ya disingkat saja gak apa-apa Cuma secara singkat Pada waktu tahun 98 Masuk ke 99 Itu kan habis krisis ya Pak Lim Iya betul Jadi dunia konstruksi itu kan crash Sempat kesulitan sekali pada saat itu Untuk mendapatkan pekerjaan Apalagi waktu itu Kan boleh dibilang saya juga masih merintis Karena habis sebagai profesional Memang di perusahaan developer Tapi kan lain ya Sebagai seorang developer Sama sebagai seorang kontraktor kan lain Jadi waktu itu ya sempat serabutan Jadi sambil kerja jual beli mobil Kerja yang lain-lain Pokoknya menghasilkan Nah baru Juga masuk di kontraktor pelan-pelan Pak Nib Jadi membangun jaringannya itu pelan-pelan sekali Karena kalau bicara kontraktor Itu kan Ada banyak elemen yang terlibat Mulai dari supplier Kemudian SDM Terutama SDM Yang padat karya itu Kita kan harus dapatkan yang bagus ya Karena Mandor Tukang Pekerja itu kan gak gampang dapat yang bagus Yang jujur kan gak gampang Belum lagi masalah keuangan Masalah modalnya Nah jadi kita awal itu masih bersifat Kayak pribadi gitu ya Kontraktor pribadi Nah kontraktor pribadi Biasanya ya pekerjaan renovasi Ataupun rumah tinggal Itu jalan Terus sampai tahun 2004 Nah 2004 itu baru kita Andirikan satu badan usaha Satu badan usaha Karena apa? Karena customer kan mulai berkembang Berkembang kan permintaannya Mereka minta yang Perusahaan yang Berfaktur pajak Jadi yang terdaftar gitu ya Jadi ada Akreditasinya gitu ya Akhirnya kita Ini kan satu perusahaan CV Nah setelah CV itu Nah baru kita mulai beralih Tapi waktu itu juga masih banyak rumah tinggal Rumah tinggal Mulai beralih ke perusahaan yang lebih besar Yang ke corporate Klien-klien kita arahnya ke corporate Nah itu terus Terus Akhirnya tuntutan dari klien ini CV-nya gak cukup Akhirnya tahun 2016 Kita harus mendidikan PT PT yang lebih besar PT yang lebih besar Terus sampai dengan sekarang sih Kita Ada tiga PT Satu CV Wah ini puji Tuhan ya Perkembangannya yang luar biasa Dari tahun 98 Mulai merintis Sampai sekarang ini kan Satu lompatan yang Bagi saya ini luar biasa Nah selama Bekerja kayak begini ya Nah Pak Eti secara pribadi gitu ya Merasakan gak itu Tangan Tuhan itu hadir disitu Wah merasakan sekali Pak Lim Nah bisa cerita sedikit gak Jadi gini Pekerjaan kontraktor ini kan Pekerjaan yang gak gampang Banyak kesulitan yang akan didapat Mulai dari Seperti yang saya bilang tadi Mengoperasikan perusahaan ini kan juga gak gampang Yang kedua Berurusan dengan pihak ketiga Dalam arti Masalah Keamanan suatu lingkungan Dan lain-lain Itu kan juga Akan banyak gangguan gitu Pak Lim Karena Kita harus bisa Menghadapi hal-hal seperti itu Yang di luar teknis lah Di luar teknis itu pasti ada gangguannya Gak tau itu penguasa daerah setempat Yang dalam tanda kutip ya Itu kita harus bisa melakukan lobby Dan pendekatan terhadap mereka Ya Nah Itu harus kita lakukan Seperti itu Nah Pada saat menghadapi kesulitan-kesulitan Yang non teknis itu Adang-kadang kita itu Tersungkur di hadapan Tuhan Meminta tolong kepada Tuhan Tuhan saya gak punya jalan Saya gak tau ini Gimana cara menghadapi orang ini Nah itu Tuhan akan buka jalan Tuhan akan tolong Ya puji Tuhan Ini salah satu ya Pak Lim Tapi kenyataan itu Banyak sekali yang terjadi Nah Lalu di dalam dunia kerja Itu kan penuh dengan ligu-ligu Nah Seperti anak-anak Tuhan Itu kan ada etika-etika Etika-etika Iman kita lah Nah Diterapkan secara langsung Itu gimana Pak Edi? Nah gini Berkaitan dengan perizinan misalnya Pak Lim Kita lebih cenderung Menggunakan jasa Jadi kita menggunakan jasa perusahaan Yang memang spesialis Mengurus masalah perizinan Jadi Boleh dibilang kita gak terlibat langsung Dengan mereka Dengan ligu-ligunya ya Jadi Kita memakai perusahaan Dengan jasa tersebut Sehingga yang menyelesaikan Akan dilakukan mereka semua Jadi kita gak ikut Di dalamnya gitu ya Nah Biasanya kan di dalam Ketika kita mengerjakan Satu proyek lah itu ya Itu kan lingkungan Katakanlah ya Amdal Itu kan gak gampang Lingkungan baik Ijin secara resmi Maupun lingkungan Tetangga-tetangga Atau penduduk sekitarnya Itu kan biasanya kan Ada penolakan Atau konflik-konflik gitu ya Bisa terjadi gitu ya Pernah ngalami gak Kasus kayak begitu Oh pernah Jadi gini Pada saat Kami masih Perusahaan kontraktor pribadi Itu otomatis kita kan Harus ngadapi semua Misalnya aja Kita bangun Satu bangunan Yang ada tetangga kiri kanannya Yang depan Pamit gitu ya Yang belakang Memang Banyak yang baik sih Banyak yang baik Dalam arti mereka Memang sadar bahwa ada pembangunan Jadi Mereka akan Memberikan toleransi Tetapi ada Kita jumpai Beberapa kasus Yang mereka itu Memang cari Cari perkara gitu Tapi kita gak boleh ladeni Pak Lim Jadi kita Ngala aja lah Ngala Ngala ya Dia maunya apa ya Kita turutin Dia Minta Di chat ya Kita chatin Dia minta diservis Apa kita servis Lebih baik ngala Kita lebih baik Gak usah Meladeni Atau bertengkar Dengan mereka Begitu Itu pada saat Masih Pribadi Karena kan tidak Apa tertutup Kemungkinan ketika kita Bangun Itu yang sebelah Kini atau kanan Belakang Itu kan Apa ya Bangunan mereka itu Terganggu lah Dalam tanah petik sedikit ya Kita juga harus Mengganti lah Kira-kira gitu ya Nah Cuma sekarang Kami kan Boleh dikata Klien itu sudah Nggak Nggak Ngerjakan lagi Kita di Model yang gak begitu Model kayak rumah tinggal gitu Enggak kita kerjakan Kita kan kerjakannya Sekarang kan Ke arahnya kan Ke korporate Jadi gedung ya Gedung yang lebih besar Lebih besar ya Pabrik Gudang Kantor Kantor Terus klinik Dan lain-lain ya Nah itu Kita biasanya Lebih Aman Karena bangunannya itu Tidak mepet Karena ada Sempadan kiri kanan Dan belakang Dan depan Jadi Kita relatif Lebih Lebih aman sekarang Karena Oleh Pemerintah setempat sendiri Dimana kita Tempat dimana kita Membangun Itu kan memang Ada aturan-aturan Yang menerapkan Kita gak boleh mepet Ya betul Nah sehingga Lebih aman Pak Lim Untuk masalah-masalah yang itu Nah ketika perusahaan Semakin berkembang Itu kan Sumber daya manusia Yang kan dilipatkan Tambah lebih banyak Ya Baik yang di lapangan Maupun yang di kantor Ya Nah biasanya kan Semakin banyak orang Itu kan konfliknya Semakin besar Ya Manajemen konflik Mengatasi kayak begini Gimana Jadi gini ya Sebelumnya Saya cerita dulu Mengenai Cara kita Mengelola perusahaan Ya Jadi Setelah kita Mempunyai Satu CV Satu PT Nah Satu CV Dan satu PT PT ini Kami kembangkan Dalam dua arah Dua arah Itu begini maksudnya Sebuah perusahaan Kontraktor Itu Paling penting itu Dia harus punya Captive market Captive market itu Itu apa itu? Captive market itu Adalah market Yang bisa dia dapat Terus-menerus Karena Sebuah institusi Atau seseorang Itu membangunkan Paling cuma satu kali Dua kali Padahal perusahaan ini Kan harus hidup terus Harus ada jaminan Bahwa perusahaan ini Selalu mendapatkan Pekerjaan Nah itu yang namakan Captive market Jadi marketnya Harus tetap gitu Tetap Harus ada terus gitu Nah Berarti tantangan kita Dari sisi marketing Kita harus punya Captive market Kalau enggak kan perusahaan akan on-off Kan enggak mungkin Karena kita ada SDM Ada kantor Ada overhead Ada macem-macem Nah berarti tantangan kita adalah Captive market Nah Berkaitan dengan Captive market ini Kita harus kembangkan perusahaan Kedua arah Satu arah Kita harus memperbanyak Customer base Customer base-nya ditambai Dan customer base Yang mereka corporate Selalu mengadakan Pembangunan terus Suatu perusahaan besar Atau perusahaan developer Yang memang reputasinya bagus Sehingga kita bisa menjalin hubungan Dan kita selalu dapatkan pekerjaan Secara terus-menerus Ya Yang satu Kita harus Mendapatkan perusahaan-perusahaan swasta Di luar developer Tetapi yang dia Ekspansinya itu besar Selalu dia melakukan ekspansi Karena kebutuhan Karena dia mau melebarkan sayapnya Nah itu Itu dua yang harus kita lakukan Untuk keluar Nah Kedalam Kedalam ini kita harus bisa Mengembangkan networking Nah Dari networking itu Kita bisa berkolaborasi Nah Berkolaborasi Berarti kita Mempunyai anak perusahaan Nah dimana anak perusahaan itu Kita lakukan Bekerjasama dengan Satu perusahaan yang besar sekali Yang dia selalu membangun Sehingga Karena dia selalu membangun Dia kan selalu cari kontraktor Nah kalau kontraktornya Dia gak kenal Gak jaminan Kan tentunya dia pusing Nah Kita ajak kerjasama Nah Kerjasama Dia kan ada porsi sahamnya Jadi Dia Satu Mendapatkan kontraktor yang Dia sudah gak usah terlalu pusing Qualified Yang kedua Ada cashback Ada pembagian Keuntungan dari perusahaan kontraktor tersebut Karena dia juga ikut ada saham Ikut ada saham disitu Jadi kita akan buat satu PT yang baru Nah Untuk PT kami Udah beranak dua berarti Ada dua perusahaan besar Yang sudah gabung dengan kami Yang selalu memberikan suplai proyek Kepada kami Puji Tuhan ya Jadi proyeknya Yang Kita bilang Captive Market itu Teratasi gitu loh Teratasi Nah Timnya Tetap timnya yang ada Yang di PT Indo Cuma Volume kerjaan kita sesuaikan Kalau PT kolaborasi ini Proyeknya banyak Ya yang di Indo Dikurangi sedikit Ataupun kita bisa pilih proyek Yang Proyek yang Profitnya rendah Kita lepas Kita lepas Atau kalau kita memang bisa Memperbesar tim Kita perbesar Tapi kita jadinya Bisa milih pekerjaan Begitu Pak Lim Karena kita Melakukan ekspansi Kedua arah tadi Jadi keluar Dan ke dalam Nah biasanya kan Konsumen itu kan Banyak permintaan Ketika kita Ngerjakan gedungnya Dia Ini kan Tidak terlepas Kadang-kadang kan Ada keyakinan Atau kepercayaan Tertentu Daripada Si pemilik Gedung yang Kita bangun ini Dia minta ini Katakan lah ya Itu Sejauh mana bisa Memenuhi Kalau kita merasa Ini kok Rasanya kok Dari Apa ini Segi iman Ataupun dari pengalaman kerja Rasanya kok Harusnya jangan begini Harusnya begini Nah itu gimana Cara ngatasi gitu Permintaan yang begitu banyak Biasanya gini Pak Lim Kayak sebuah Proyek besar ya Itu tentunya ada Acuannya Nah Acuan itu Berupa Gambar desain Gambar desain Detail desain Semua itu sudah ada ya Itu biasanya kita mengacu ke sana Nah Kalau masalah misalnya warna Masalah misalnya selera Itu kita masih bisa ngikuti lah Tetapi kalau Merubah struktur Secara Total Ya kita sarankan ke Owner Bahwa ini nanti menimbulkan Biaya besar sekali loh Apa gak sayang gitu Ada dua macam Mereka ada yang Menurut sama kita Ya sudah Gak usah di Robah-robah lagi Biar ngikuti aja Dari desain awal Tetapi ada yang mereka Minta dirubah Dengan konsekuensi Menambahkan biaya Juga mereka mau Jadi ya kita harus ikuti Pak Lim Ikuti ya Ikuti karena kan Karena kadang-kadang orang sudah Apa ya Waktu lihat desain itu kan Satu hal Satu hal Tapi begitu dia sudah agak Hampir sudah mau selesai Katakanlah mendekati finishing Dia merasa kok Ini kok kurang Kurang gitu ya Kan harus bongkar lagi gitu Kan ada yang juga Merasa kesulitan Harus bongkar itu kan gitu ya Itu ruti juga gitu ya Itu ruti Pak Lim Karena itu bagian dari service lah Ya service Karena kita ini kontraktor kan Perusahaan jasa Jasa itu Bagaimanapun kita harus Memuaskan pelanggan kita Pak Lim Kalau pelanggan kita gak puas Kita gak dipakai lagi nanti Nah Di dalam perkembangan dunia kontraktor Itu kan setiap Zaman itu kan berkembang terus lah ya Nah ini isu terakhir ya Berkaitan dengan Perkembangan kontraktor Khususnya di Indonesia Yang diteguni oleh Oleh Pak Edi Isu-isu apa yang paling hangat sekarang Biasanya Kalau mengenai Pekerjaan konstruksi Kan ada kemajuan teknologi juga ya Yang katakan misalnya Kalau dulu itu kan Gak ada sistem pre-cast Pre-cast itu dalam arti Elemen-elemen bangunan itu Dibuat di pabrik Ya Jadi Kalau yang zaman lalu Itu kan semua dibuat di lapangan Di lapangan Semua ya Di tempat lah Di tempat lah Nah tapi kalau sekarang Ini kan ada elemen-elemen tertentu Yang bisa dikerjakan di pabrik Di workshop Nah kita harus ikuti itu juga Pak Lim Kalau zaman dulu ya Kita bangun Sebuah konstruksi Pabrik atau Gudang yang besar ya Kita kebanyakan Ngerjainnya itu semua di lapangan Nah semua di lapangan Baik itu kena hujan Kena panas yaudah Pokoknya di lapangan Tetapi kita Sekarang gak Pak Lim Jadi kita udah kembangin Kita harus punya workshop Jadi semua kerjaan yang bisa dikerjain di workshop Kita kerjain di workshop Jadi nanti di lapangan tinggal dipasang Tinggal pasang Jadi cepat gitu ya Cepat Cepat sekali Jadi istilahnya Di lapangan kerja Yang di workshop juga kerja Tinggal lapangan ini selesai Pondasi selesai Pondasi kan memang harus di lapangan Pondasi selesai Ini langsung ditancap aja Sudah langsung berdiri Bangunan Jadi harus Jalan dua arah Seperti itu sekarang Jadi kita mengikuti perkembangan zaman Memang Yang kedua IT Teknologi juga harus dimanfaatkan Dalam Dalam Desain Terus dalam hubungan dengan Pemilik Juga sekarang kita sudah pakai Pake Media sosial semua Sudah gak Gak pakai Model yang seperti lama Itu ya Kita mesti ada WA WA Zoom lah Apalah Jadi kita meetingnya itu gak Gak harus secara Offline Kita sudah menggunakan Teknologi online semua Jadi sudah memanfaatkan Teknologi juga lah Seperti itu Biasanya kan kalau di dalam dunia kontraktor Salah satu kan Pemilihan material 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 ini kan Ada brandnya tertentu Nah brand yang katakanlah terkenal Itu kontomotis jauh lebih mahal Nah dibanding dengan Yang brandnya Katakanlah ya Tidak Belum terkenal Atau Tidak terkenal Kita bagaimana Meyakinkan Katakanlah Klien kita Atau konsumen Pemakai jasa kita Sebenarnya kalau Bapak pakai yang ini Ini kualitasnya sama dengan ini Cuma ini mereknya Tidak terlalu terkenal Atau memang Konsumen selalu Milih yang Brand yang terbaik Kalau klien kita Selama ini Karena kita kan banyak Di Corporate ya Pak Corporate kan Kebanyakan mereka itu Bukan untuk Kepentingan pribadi Mereka cari yang efisien Jadi mereka Tidak Tertentu Harus cari Merk tertentu Tidak harus gitu ya Tidak harus Mungkin itu Buat teman-teman yang katakan Pembangunan rumah mewah Katakan gitu ya Itu mungkin harus Brand tertentu Tapi kalau Pembangunan Gudang Pabrik Gedung Mereka kebanyakan Mencari yang efisien aja Yang efisien Yang bagus Yang tahan lama Yang awet Awet yang Penting Awet Meskipun itu Mahal Harus Brand tertentu Tapi kalau itu awet Mereka berani beli Tidak apa-apa Jadi patokannya Bukan brandnya Tapi Keawetan dan Kehandalan dari produknya Seperti itu Nah Di tengah-tengah Dunia kerja Pak Edy yang begitu Padat gitu ya Nah Pak Edy di gereja kan juga Terlibat pelayanan gitu ya Sebagai Wakil ketua umum Sekarang gitu ya Nah itu kan Satu posisi yang strategi Secara bergereja gitu ya Disitu banyak Keputusan yang diambil gitu ya Juga Membutuhkan waktu yang lebih Konsentrasi yang lebih Bagaimana Pak Edy itu Artinya itu Membagi Waktu di tengah-tengah Kesibukan Kerjaan dengan Pelayanan di gereja Memang Kita ini Paling tidak ada Tiga hal ya Satu kan untuk Keluarga ya Yang kedua Untuk pelayanan Tuhan Yang ketiga Baru untuk Pekerjaan Memang kita harus Membalans Pak Lin Antara Pelayanan Untuk keluarga Dan untuk bisnis Memang seringkali kita Jadinya ini Harus adil Membagi ya Untung memang ini Kita seringkali Rapat-rapat di gereja Itu kan Pakai Media Zoom Sehingga Online lah Ini sangat membantu sekali Saya gak Membayangkan Seandainya itu Harus offline Karena kita Mungkin Tidak Tiap minggu itu Di Dalam kota Ya di kota sendiri Mungkin bisa Tiap minggu bisa Keluar kota Atau dua minggu sekali Keluar kota Nah seandainya Ketemuan offline Gimana caranya Itu akan sulit sekali Ya Jadi puji Tuhan lah Kita masih Bisa terbantu Untuk kita bisa Nah sejauh ini Keluarga melihat Gitu ya Pekerjaan Pak Edi Dengan pelayanan Mereka support gitu Pelayanan di gereja gitu Support Pak Ya puji Tuhan gitu ya Support Kadang-kadang kan kan Karena sudah Kerjaan sudah tambah besar Artinya Waktu yang dialokasikan Juga tambah banyak Lah ini kok Masih yang begini Pelayanan Lalu Waktu weekend Dengan keluarga Walaupun tidak selalu Tiap minggu di tempat gitu ya Biasanya kan Ada kepentingan Yang tarik menarik gitu ya Sejauh ini Mereka support ya Ya memang Mereka tetap support Pak Lim Karena mereka juga Juga dari kecil Mereka juga Ke gereja Tahu dari awal itu Pelayanan orang tuanya Bagaimana Jadi mereka Bisa mengerti lah Sehingga Tidak sampai mereka itu Terus Memboykot Atau melarangin orang tuanya Untuk pelayanan Tidak sampai sih Nah tantangan ke depan gitu ya Di dalam dunia pekerjaan Kontraktor itu ya Yang dilihat Pak Edi itu apa sekarang? Saya Tetap Untuk teman-teman Kontraktor yang Pemula Yang baru Itu harus bisa Menciptakan captive market Captive market itu adalah Market yang Yang Bisa Memberikan Proyek Kepada kita Terus-menerus Itu harus dipikirkan Karena kalau Tidak Pekerjaan itu akan On-off Ada-ndak Ada-ndak Jadi tidak bisa besar Mau besar sedikit Nanti off lagi Ya Sudah kandung kecil Dapat lagi Rekrut lagi orang Orangnya gonta ganti terus Terus SDM yang membantu Di lapangan Gonta ganti terus Ya tidak bisa mendapatkan SDM yang bagus Nah Tantangan utama adalah Captive market Market yang bisa Memberikan kita itu Kontinu pekerjaan Nah kalau kita sudah bisa Dapat kontinu pekerjaan Nah kita baru bisa Ngatur tim Ngatur keuangan Ngatur dengan banker Dan yang lain-lain Memang Tidak gampang juga Mendapatkan Pekerjaan yang ada Captive marketnya Itu tidak gampang Tapi Itu bukan berarti Tidak ada Makanya kita harus Memperbanyak networking Networking Jadi Harus ketemu orang lah Tidak boleh kita itu Berdiam diri di rumah Atau di Di kantor Berdiam diri Kita harus keluar Ketemu orang Bernetworking lah Nah dari networking itu Kita bisa kolaborasi Saling menguntungkan Tentu ada yang Merekomendasi Tetapi Saat kita direkomendasi Kita harus menunjukkan Kualitas kita Integritas itu Penting sekali Dijaga gitu ya Dan hasil kerjaan kita Juga baik Harus ya Nah itu penting gitu ya Ya Nah Waktu ngobrol-ngobrol gini Saya ingat satu Bagian firman Tuhan Yaitu kan Ketika Yesus ngomong Orang yang bijak Yang membangun Ada yang membangun Di atas pasir Ya Keliatannya cepat selesai Tapi begitu Datang banjir Hujan Habis Habis Tapi juga ada orang Yang membangun itu Di batu karang Yang memang Keras Jadi kalau kita harus Katakanlah Ngebor Supaya dapat titik Terkuatnya itu Itu butuh Effort yang lebih besar Tapi begitu jadi Angin datang Badai datang Dia tetap Koko Kuat gitu ya Saya rasa dunia kontraktor itu Harus menerapkan hikmat begini loh Menurut Pak Edi gimana? Iya Pak Lim Jadi Memang Ini secara teknis ya Kita kalau membangun gedung pun Harus memperhatikan Fondasinya Memperhatikan Kekuatan yang dibawa Karena Kalau kita dapat Satu proyek baru ya Pertama yang saya lakukan Ada dua hal Satu Memetakan topografi Dari Lahan yang akan dibangun Meta topografi itu berarti Ketinggiannya berapa Luasnya berapa Bentuknya gimana Ukurannya gimana Nah itu kita tentukan Kedua Kita harus melakukan tes Tanahnya ini harus di tes Kedalamannya berapa Sondir tes Ada boring tes Tergantung Kebutuhannya Kalau dia itu gedung yang tinggi Harus ada boring tesnya Itu untuk mencari Sifat tanahnya di dalam ini apa Karena kita kan gak kelihatan Apakah dia tanah lunak Apakah dia Muai susut Kedalaman tanah kerasnya berapa Sehingga kita di dalam Menentukan Pondasi itu bisa betul-betul Efisien Tepat guna gitu Sesuai dengan bangunan kita di atas Kalau dia butuh cuma 30 meter ya Gak perlu kita piling sampai 50 meter Mahal Tapi kalau dia butuhnya 50 meter Ya kita harus melakukan sampai 50 meter Sehingga nanti dia itu akan kokoh dan kuat Nah itu kalau secara teknis Kalau di dalam perusahaan Sama Pak Lim Tetap harus punya tim yang solid Tim yang kuat Kalau tim kita guna ganti terus Orangnya fast moving Banyak yang masuk Banyak yang keluar Gak bisa Kita gak bisa dapatkan tim yang bagus dan solid Jadi kita harus betul-betul Perhatikan mereka yang berkontribusi buat kita Kita gak boleh egois Kita ini bekerja Menggunakan atau memakai Ataupun dibantu oleh orang lain Oleh staff kita di kantor, di lapangan Itu mereka harus kita perhatikan Karena itu adalah Yang membantu kita Kalau kita gak perhatikan mereka Mereka pindah Kita rugi besar loh Karena itu aset Aset kita Jadi harus kita jaga betul-betul Ini secara Secara manajemen Belum bicara masalah Alkitab Karena kesejahteraan mereka Juga kesejahteraan kita Iya Bener Memang ada Ada sesuai dengan Tingkatannya ya Tingkatan mereka kan juga ada Tingkatan-tingkatan di dalam SDM ya Tetapi kita harus Perhatikan dan Kalau perlu kita kasih lebih lah Pada mereka Kita kasih lebih mereka Biar kerjanya itu juga seneng Dan membela perusahaan itu Dengan sungguh-sungguh Ya puji Tuhan Memang Ini yang harus kita lakukan bersama Karena Alkitab juga mengatakan Kesejahteraan mereka itu Juga menjadi kesejahteraan kita Kalau mereka susah Kita juga susah Terima kasih loh Pak Edi Untuk obrolan kita kali ini Nah Ini tentang dunia kontraktor Saya bersyukur Pak Edi bisa bekerja Dengan luar biasa Perkembangannya Obrolan kita ini Biar akhirnya juga bisa Menginspirasi Banyak anak-anak Tuhan Yang juga mungkin Punya kerinduan terlibat Dalam dunia kontraktor ini Gitu ya Pak Edi ya Terima kasih Pak Lin Oke kita tutup dalam doa ya Pak Edi ya Pak Lin Bapak Surgawi kami bersyukur Untuk pemeliharaan Tuhan Pimpinan Tuhan Di dalam perjalanan karil Daripada Pak Edi ya Tuhan Mulai merintis Tuhan berkati Sampai sejauh ini Kami bersyukur ya Tuhan Untuk perkembangan yang begitu luar biasa Tangan Tuhan yang terus menuntun Alhamdulillah berdoa Menyerahkan pekerjaan Pak Edi Kedalam tangan kasih daripada Allah Biar melalui kehadiran perusahaannya Banyak orang juga boleh menggunakan jasa mereka Dan menjadi berkat juga bagi banyak orang Di tengah-tengah kesibukan Terus memberikan hati Untuk melayani Tuhan Kami juga bersyukur ya Tuhan Memikirkan masa depan Daripada gereja gloria Hambamu yang terlibat di dalamnya Sebagai wakil ketua umum ya Tuhan Tuhan juga berkati Dengan kehidupan keluarga yang ada ya Tuhan Tuhan juga pimpin ya Tuhan Supaya kehadiran Pak Edi Di tengah-tengah keluarga itu Juga menjadi berkat Baik bagi istri Bagi anak dan keluarga besar Terpucilah engkau ya Tuhan Dengar seru doa kami Dalam nama Kristus Tuhan kami Kami berdoa Amin Terima kasih jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yang telah mengikuti acara podcast Bukti Buka Hati Saya Pendeta Lim Supianto Saya Edi Susanto Kita akan bertemu kembali Di acara podcast berikutnya Jangan lupa like, share, subscribe Dan tekan lonceng notifikasi Supaya kita bisa mengikuti Episode demi episode Podcast Bukti Buka Hati Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Terima kasih jama-sama